Untuk golongan syiah yang saya tahu lebih mengagungkan Fatimah dibandingkan istri-istri Rasulullah, apakah benar? Apakah karena Fatimah istri Imam Ali? Bukan, karena Rasulullah mencintai Fatimah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwatkan oleh Bukhari, Fatimah itu belahan nyawaku, siapa yang menyakiti Fatimah dia menyakiti aku, siapa yang membenci Fatimah dia membenci aku, siapa yang menyakiti Fatimah dia menyakiti aku, dan siapa yang membuat Fatimah marah dia membuat aku juga marah. Kata Rasulullah, aku sakit hati kalau Fatimah itu disakiti. Dan kita mengikuti Rasulullah kalau kita mencintai Sayyidatuna Fatimah lebih dari itu. Yang kedua Sayyidatuna Fatimah adalah perempuan yang disucikan Allah di dalam Al-Ahzab ayat 33. Sementara istri-istri Rasulullah ada di dalamnya orang-orang yang malah Allah marah kepada mereka, sampai menyuruh taubat kepada mereka. Itu di dalam surat At-Tahrim. Saya ambil Qurannya dari Qur'an disini yang dipakai disini. Karena kalau saya pakai Qur'an ini nanti dianggap Qurannya beda. Surat At-Tahrim, kalau ada bapak-bapak disini yang bekas DITI, itu At-Tahrim itu surat keberapa? Biasanya mereka hafal tuh. Pasti yang hafal juga karena takut disebut DITI tidak nyebutin. Surat At-Tahrim saya bacakan ya. Surat At-Tahrim ayat 4. In tatuba ilallah. Sekiranya kamu ini bertawabat kepada Allah, tatuba itu kepada dua orang. Dan sebelumnya dalam terjemah Departemen Agama disebutkan yang dua orang itu adalah Aisyah dan Hafsa. Dan Aisyah dan Hafsa adalah kedua istri Nabi yang waktu itu bahu-membahu menyakiti hati Nabi. Inta tuba ilallah. Jika kalian berdua bertawabat kepada Allah. Padahal hati kamu sudah tergelincir dari kebenaran. Jika keduanya bahu-membahu untuk menyakiti Rasulullah s.a.w. Maka sesungguhnya yang akan melindunginya Allah, Jibril dan orang mu'min yang paling soleh. Dan malaikat setelah itu akan membantu dia. Nah ini istri Nabi ditegur Allah s.w.t. dan ini abadi. Sementara Sayyidah Fatimah disucikan, istri-istri Nabi itu ditegur Allah s.w.t. Karena pembangkangannya terhadap Rasulullah. Karena menyakiti hati Rasulullah. Apa tidak boleh seorang istri menyakiti hati suaminya? Tidak boleh. Komok doi et teteh suaminya et teteh? Ustadz. Itu lebih tidak boleh. Komok doi suaminya et teteh? Rasulullah. Itu tidak boleh. Al-Quran menetapkan siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Surat Al-Azab ayat 56. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرُسُولَهُ لَأَنَهُمُ اللَّهُ فِي دُنْيَا وَالْآخِرَةِ Siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dan istri Nabi itu menyakiti hati Nabi. Saya mengajak saudara berpikir pakai logika. Pelajaran logika sederhana. Khusus untuk jemaah Al-Munawaruh. Menyakiti Rasulullah itu. Akan dilaknat Allah dan Rasulnya. Kata Al-Quran. Dan itu pasti benar. Menyakiti Rasulullah itu dilaknat Allah dan Rasulnya. Premis yang kedua. Aisyah dan Hafsoh menyakiti hati Rasulullah. Jadi titik tiga saudara isi sendiri. Saya tidak mau nanti saya dianggap menodai agama.